Terus tanda-tanda lain, sering capek, sering lelah, napas pendek, sering migren dan sebagainya itu merupakan tanda-tanda sudah mulai banyaknya racun yang masuk dalam tubuh kita dan merusak sistem organ. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak periksa di apotek maupun periksa di lab, kolesterolnya tinggi. Ya jangan khawatir gitu, jangan buru-buru atau dikit-dikit minum si Vastatin gitu ya. Jadi yang kolesterolnya tinggi pasti di rumah punya si Vastatin ya. Karena sesungguhnya kolesterol itu dibentuk di dalam tubuh kita, itu punya tujuan yang baik. Apa fungsi kolesterol? Tapi kita selalu kok takutnya sama kolesterol justru ya. Ini kalau kolesterol tinggi, wah panik gitu ya. Ilmu kedokteran yang baru dikatakan bahwa kolesterol itu tidak jahat buat tubuh kita. Nah justru kolesterol itu berfungsi banyak. Salah satu fungsinya adalah kolesterol itu sebagai oli atau pelumas. Mempertahankan pembuluh darah kita supaya tidak rapuh. Ya. Fungsi lain dari kolesterol adalah membentuk jad antibody. Sebagai bahan dasar antibody adalah kolesterol. Jadi kalau kolesterol Bapak diturunkan dengan si Vastatin, ya efek samping dari minum obat si Vastatin adalah daya tahan tubuh menurun. Tetapi kolesterol yang jahat, kolesterol ini akan menjadi jahat. Manakala kolesterol ini bertemu dengan racun. Membentuk ikatan namanya lemak peroksida atau kolesterol peroksida. Nah kolesterol yang berubah sifat inilah yang jahat. Jadi disini yang bermasalah yang jahat kolesterol atau racun Pak? Racun. Karena racun inilah yang merusak kolesterol, sehingga kolesterol ini berubah jahat. Mengeras, mengendap, menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Jadi kalau ada pemeriksaan di kepala, ada penyumbatan di otak, lalu sumbatan ini kata dokter ada kolesterol, ya salah dan benar statement tersebut. Yang dimaksud sumbatan yang ada di pembuluh darah itu manakala kolesterol yang sudah dirusak oleh racun. Kalau kolesterol murni Pak, dia tidak akan menyebabkan sumbatan Pak. Kolesterol tidak akan menjadi menggumpal. Tetapi kalau kolesterol yang menggumpal, menyebabkan sumbatan-sumbbatan, itu pastinya sudah dirusak oleh racun. Racunnya dari mana tentunya? Dari gaya hidup yang salah. Kurang minum air putih, makan malam, makan berlebihan, makanan tidak seimbang, kurang istirahat, begadang, dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.